Indonesia Health Economic Association Ketika kita mengembangkan jaminan kesehatan kita bisa kawal dengan baik agar program JKN bisa berjalan lancar itu titik awalnya Sebetulnya INAHIA juga hadir karena di dunia pada tingkat internasional ada yang namanya International Health Economic Association Yang sudah ada sejak tahun 1995 dan saya rajin mengikuti berbagai acara tersebut di berbagai negara Tapi di Indonesia belum ada Karena itu pada momentum yang bagus menjelang JKN kita deklarasikan pendirian INAHIA Dan tujuannya adalah kita ingin melakukan forum-forum untuk membagi ilmu kepedulian, keprihatinan, dan solusi-solusi Untuk kita sama-sama perbaikin sistem kesehatan kita Bukan hanya JKN tetapi juga sistem kesehatan yang lain yang mencakup upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan Untuk itu kita awalnya mengembangkan namanya Annual Scientific Meeting atau ASM Yang kita inginkan pada tahap awal tiap tahun karena awalnya JKN begitu cepat pergerakannya Harus dipantau, di-sharing, di-catat tahunan Setelah 6 tahun kita konsisten tiap tahun melakukan pertemuan, sharing, kesepakatan di Surabaya Kemudian kita melihat bahwa sudah tercapai sebuah stabilitas dari masalah-masalah Oleh karena itu kita mulai tahun ini menyepakati Kita bikin 2 tahun sekali seperti halnya pertemuan Internasional Health Economic Association Yang juga tiap 2 tahun sekali Ini adalah Indonesian Health Economic Association Jadi ini adalah perkumpulan sebenarnya Perkumpulan peminat ekonomi kesehatan Indonesia Jadi kita yang berminat di bidang keilmuan ekonomi kesehatan Bisa berkumpul, bekerjasama biasanya di dalam suatu forum Memang kita forumnya ilmiah gitu ya Ilmiah tahunan yang kita laksanakan memang 1 tahun sekali Dimana dalam forum ini nanti berbagai asosiasi profesi ya Ada baik dari luar negeri maupun dalam negeri Lalu berbagai macam ada farmasi industri, juga ada regulator juga gitu ya Dimana nanti akan menghasilkan outputnya itu adalah karya-karya ilmiah Nah pastinya hal ini sejalan ya dengan kode etik profesi yang ada seperti itu Di Indonesia itu Health Economics sebenarnya agak telat ya majunya Karena salah satunya saya pikir kita gak punya platform Untuk saling berkomunikasi gitu ya Contoh kalau ilmu ekonomi kan punya IRSA gitu ya Dia bisa komunikasi selalu secara rutin tiap tahun di sana Health Economics itu gak punya Sehingga akhirnya dibentuklah si Inehaya ini Dimana kita ini semua bisa akhirnya bertukar pikiran di situ Dan akhirnya kegiatan yang makanya salah satunya ada ASM ini Itu tuh buat bikin tempat biar para Health Economics ini di Indonesia bertemu Dan saling tukar pikiran, itu yang penting sih sebenarnya ya Tukar pikiran dan networking, kan conference itu cuma itu sebenarnya Jadi si networking ini akhirnya bisa difasilitasi dengan adanya Inehaya dan ASM-nya ini Siapapun yang berminat ya untuk berminat mengembangkan keilmuan ini ya Bisa dikatakan pakar ya yang berminat mengembangkan Nah yuk silahkan berjadu Di Indonesia ini masih merupakan ilmu yang belum banyak diteguhi ya Tapi memang diajarkan wajib di Fakultas Kesehatan Masyarakat di seluruh Indonesia Jadi memang tantangan dari hal ekonomi di Indonesia ini malahan ada di Fakultas Ekonomi Kenapa? Karena enggak banyak mungkin hanya beberapa Fakultas Ekonomi yang mengajarkan hati ekonomi Malah yang intens kamu mempelajari itu wajib mahasiswa harus ambil itu dari FKM Atau STIKES ya sebangsa seperti itu di Prodi S1 KESMAS, S2 KESMAS, BNS 3 KESMAS Jadi itu orang yang mempelajari, mempelajari Health Economics Saya kurang tahu kenapa, apakah mungkin karena penerapannya itu yang cukup sulit Jadi penerapannya cukup sulit Seperti saya, misalkan S1 saya ekonomi Kemudian saya intens, S2, S3 saya tentang ke arah Health Economics Saya harus belajar tentang program kesehatan Bahkan maaf, saya belajar juga tentang sedikit alatomi, fisiologi yang lebih hati dan sebagainya Program kesehatan epidemiologi dan sebagainya Yang merupakan capang-capang dari kesehatan masyarakat Nah kemudian itu lahan penerapan Sehingga ketika kita menguasai konsepnya, kita juga harus menguasai lahan garapannya Begitu Jadi ini Nahya, Indonesian Health Economic Association Ini asosiasi ekonomi kesehatan yang menaungi para ahli, para pemerhati ekonomi kesehatan Ini berdiri sejak tahun 2014, kalau tidak salah Jadi ASM pertama, conference pertama itu juga di Bandung Dan mungkin tahun ini akan di Bandung juga Kemudian ini mempertemukan, forum ASM ini mempertemukan antara semua stakeholder Berbagi stakeholder, pemangku kepentingan untuk sistem kesehatan di Indonesia Di sini ada para akademisi sebagai komponen utama dari Nahya Kemudian ada dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan di sistem kesehatan Kemudian ada organisasi-organisasi pemerintah seperti BPJS Kesehatan dan sebagainya Kemudian ada juga pihak swasta, pihak bisnis kesehatan, beberapa pabrik obat dan sebagainya Ini mempertemukan berbagai stakeholder untuk bersama-sama mendiskusikan, mencari solusi Atas berbagai masalah kesehatan yang ada di Indonesia Baik itu terkait dengan jaminan kesehatan maupun permasalahan-permasalahan kesehatan lainnya Tentu saja tahun ini fokus kita pasti akan lebih ke bagaimana mengatasi pandemi COVID-19 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!